Seperti apa pemerlihanan Tuhan di dalam hidup kita? Nah saya ingin ada salah satu jemaat yang maju ke depan kasih tanda. Kau ini saya mengolah Spiro. Ada yang mau maju? Silahkan kasih tanda. Mau diorek oleh apa? Pokoknya kasih tanda. Ada yang mau maju? Ayo satu jemaat maju ke depan. Wah saya ingin banyak yang gak ada yang berani maju. Wah ada, baik Pak. Kita sampai itu dan sebagainya. Sekarang Bapak ini kasih tanda. Mau dikasih tanda. Bapak saya dikasih tanda. Bintang boleh, kasih plus boleh, kasih apa boleh. Saya akan tunjukkan bagaimana pemerlihan Tuhan. Itu kasih satu lagi. Yang hitam, supaya kalau itu hilang masih ada tandanya. Ini sebagai contoh bahwa kita ini dipelihara tujukan. Tandanya hilang gak yang dibutuh? Enggak. Yang hitung hilang gak? Enggak. Ini hilang. Oh yang di depan semua ya. Di belakang ya. Dua-duanya pak. Oh dua-duanya ya. Di depan semua. Oke. Saudara, silahkan duduk kembali. Ini adalah kembangan dari hidup kita. Hidup yang sudah diberi tanda oleh Tuhan. Kita akan dipelihara olehnya. Dan ketika kita ada dalam bahaya, Maka Tuhan itu akan menyembunyikan kita. Ambilan contoh seperti sekarang ini. Saya ambil contoh ya. Ini saya sembunyikan. Disembunyikan. Agar supaya apa? Supaya kita ini terlepas dari segala malam bahaya. Coba silahkan bapak yang tadi maju bisa dibuka. Ini saya punya satu topat. Sekali lagi pak maju di sini. Selamat ya. Tapi kalau kita tahu oleh hal-hal yang Tuhan. Apakah benar? Kau yang tadi masuk di topat ini. Silahkan di luar. Tunjukkan kau. Itu. Tidak ada bolong. Tidak percuma. Tidak ada bolong. Tidak ada bolong. Wah, ternyata masih ada satu lagi. Tunjukkan kecemaat sekelas. Nah, begitu. Betul gak kau ini yang tadi? Betul. 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 Nah, saudara lihat pemeliharaan Tuhan itu seperti ini. Dalam sekejap dia mampu untuk melindungi kita. Di dalam kekuatan kuasa kasihnya. Beri pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Ini sebuah contoh saudara. Satu contoh bahwa Tuhan itu sebegitiannya. Nah, di dalam kekuatan kita, umat manusia. Dalam mundur kita manusia, itu diperhatapkan dengan sebuah pilihan. Salah kita memilih, maka berakibat fatal. Ibarat kita itu harus menampakkan hidup kita di empat pilihan ini. Empat pilihan. Ketika saudara memilih, saudara harus mengancapkan tangan saudara di kayu lain ini. Tetapi sayangnya, kayunya tidak terbuka seperti ini, saudara. Kalau kayu ini terbuka, orang galaman karena kelihatan. Tetapi sekarang kayunya akan saya tutup dengan mangkok dari stereofo. Nah, ini satu pelajaran. Ini saya tunjukkan kepada saudara bahwa stereofo ini masih dalam keadaan tersegel. Masih ada stemponnya kreoplasa, magelam. Saya belum membuka sama sekali, saudara. Jadi tidak ada tanda apa-apa di sini. Nah, kita ini sekarang saya tutup. Nah, sebetulnya kreoplasa, magelam. Ini, ya, stereofo ini harus ditekankan. Nah, untuk itu, sekarang saya akan tepatkan atau stereofo ini. Saya tutup seperti ini ke kayu-kayunya. Kemudian, kayu ini akan diajak, saudara. Tetapi, yang pengacak tentu saja bukan saya. Tetapi, semangat yang pengacak. Lagi, cara pengacaknya begini. Pengacaknya seperti ini. Teruslah, saudara menaruh ini di mana? Menaruh di mana? Saya tidak akan melihat. Siapa satu cuman haju ke depan mengacak ini? Ayo, silahkan. Saya tidak akan melihat diacak seperti tadi cara saya. Saya tidak akan melihat. Bapak, sekarang siapa berani satu cuman haju ke depan. Saya akan terancapkan tangannya di sini. Ada yang berani maju ke depan? Bapak, sekarang siapa berani satu cuman haju ke depan. Saudara tahu, ada satu orang yang bermain seperti ini. Tetapi, tetapi gagal. Tanya bocok, karena pagu, saudara. Tetapi, ini punya sisi kilosofi. Orang yang berani maju, itu pandanya. Dia berani menghadapi tantangan. Dan orang-orang yang jenis seperti inilah, yang nantinya akan mendapatkan kesuksesan. Tidak ada yang amin. Hanya orang yang berani menghadapi tantangan, dialah orang yang sukses. Silahkan bawa maju ke depan. Ikuti saya, pasti benar-benar. Karena apa? Karena saya yang membuatnya. Nah, saya ibarat seperti Tuhan. Kalau kita tidak tahu dalam jalan hidup kita, pastahkan saja jalan hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita pastahkan jalan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti akan berhasil. Sekarang, lemas saja. Ikuti saya. Lemas saja. Ya, silahkan kembali ke Bapak itu berhasil. Silahkan. Saya tidak, satu lagi. Saya tidak merupakan catannya tadi. Pertanyaan saya, lemas saja. Ikuti saya. Ya, lemas saja. Jangan, 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 apa? Jangan kaku. Kalau kaku, ketancap ya. Lemas, lemas saja. Ya, silahkan kembali ke Bapak itu. Sampai lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. berarti hancur nah di dalam ilustrasi ini saya ingin memberitahukan bahwa percalangan untuk kita akan dilakukan dengan sebuah pilihan pilihan salah kita memilih kita akan hancur tetapi sebaiknya tempat kita memilih kita akan memiliki kesuksesan dan keberhasilan apa sebabnya kewakiran itu datang mungkin saya bisa membahasakan kepada sultanayah tidak mau maju tetapi ada musuh takut ketika sultanayah dihadapkan dengan rasa takut sultanayah akan berpikir begini wah itu kira-kira bisa hal ini tidak mungkin gagal karena saya lah yang membuatnya saya yang mampu untuk mendeteksi di mana tempat yang berbahaya di dalam perjalanan di dalam perjalanan hidup kita di dalam perjalanan hidup kita kita akan bisa pemain apapun juga amin selamat menikmati terima kasih